Kediaman rumah Ibu Rohana yang kesehariannya dipanggil Bu Eroh di Kampung Polos, Dusun Cilame RT05 RW05, Desa Waringin Kurung, Kabupaten Pandeglang Selatan yang sama sekali belum tersentuh program Rutilahu di desa tersebut. Kesehariannya Ibu Eroh atau Ibu Rohana hanya mencuci pakaian dan menggosok, itu pun kalau ada. Ibu yang mempunyai anak empat ini harus membiayai dua anak yang masih sekolah. Dia harus mempersiapkan uang jajan dan uang saku. Dan kebutuhan sehari-hari. Sungguh sangat memprihatinkan. Bagi kita yang menyaksikan kesehariannya mudah-mudahan ada para dermawan, atau dari pemerintah setempat, desa, ataupun pemerintah kabupaten ikut berpartisipasi membantu Ibu Rohana memperbaiki rumah yang tidak layak huni tersebut. Dan awak media globalistik diberharap agar dinas sosial Kabupaten Pandeglang memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah tersebut. Karena rumah tersebut sudah tidak layak huni dikarenakan genteng yang sudah lapuk, yang sudah rusak, yang tidak berkualitas, dan mudah pecah. Apalagi di musim penghujan, pasti rumah Ibu Rohana tersebut mengalami kebanjiran karena air hujan dan gentengnya pun bocor. Setelah awak media mengklarifikasi Ibu Rohana yang berada dalam rumahnya, Ibu Rohana mengukapkan bahwa dia berharap ada bantuan dari pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten Pandeglang, atau para dermawan yang mau membantu keberadaan Ibu Rohana tersebut. Rohana, Ibu itu seberapa tahun di kantunganku suami Ibu? Lima. Lima tahun. Dari pemerintah desa, Ibu mendapatkan apa? PKH. PKH? Cuma PKH? Iya. Nah, untuk rehab rumah belum ya, Bu? Belum. Kepada yang membantu, Bu, ya dari pemerintah desa, ya. Iya. Terus, apa harapan Ibu kepada pemerintah? Ibu pengen apa ke pemerintah? Pengen dibantu? Iya, pengen dibantu buat rumah. Buat memperbaiki rumah, ya? Iya. Mudah-mudahan saja, Bu. Pemerintah bisa melihat video Ibu atas nama Roh pengen dibantu memperbaiki rumah, ya? Iya. Terima kasih, Bu, ya atas keterangannya. Dari Pandegdang, Provinsi Banten, Purnawan Hidayat Global RTP melaporkan. Banten, Purnawan Hidayat Global RTP, Purnawan Hidayat Global RTP. Terima kasih.